Jodur Haka, melupakanmu, mana bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to our channel Dan di video kali ini saya akan Mereact Nama-nama Atau tulisan-tulisan yang ada di belakang mobil track Dan ini adalah Salah satu ciri khas bangsa kita Bangsa Indonesia Yang penuh dengan keunika I love you Well, ini di kampung saya Dan pun di kampung teman-teman ini Ada banyak Tulisan-tulisan yang unik Bahkan nileneh dan lain-lain Yang di belakang mobil track Dan ini sering kita jumpai di Our daily activity Di sehari-hari sering kita menemukan seperti itu Well Ada 20 gambar yang telah saya rangkum Dan kita akan mereact satu-satu Gambar pertama yang ini Aku tak menunggu jandamu lagi Berarti selama ini dia menunggu jandanya Tapi sekarang dia telah hijrah Dia telah on Dan tidak menunggu jandanya lagi Well, gambar kedua Apa ini? Oh ya Lupakan cinta demi rupiah Ini yang menulis ini pasti orang yang bekerja keras Sofirnya ini bekerja keras Dan kalimat ini adalah kalimat motivasi bagi dirinya mungkin Untuk menggabungkan hal-hal seperti itu Dan fokus untuk mencari rupiah Well, next Pulang malu Tidak pulang rindu Pulang malu Tidak pulang rindu Ini kata-kata ini biasanya dipakai oleh teman-teman yang merantau Jadi dia merantau jauh dari kampung halawannya Untuk sukses di sana Namun dia rindu Tapi malu-malu Karena dia belum sukses Jadi dia malu untuk pulang ke kampungnya Makanya mungkin dia tulis Pulang malu Tidak pulang rindu Well guys Good Dua anak cukup Dua istri Bankrut Well Ini program pemerintah ini Dua anak cukup Tadinya ini Kalimatnya dua anak cukup Namun Karena dengan berbagai pertimbangan redaksi kalimat Lalu kemudian sekarang berubah menjadi dua anak lebih baik Dua istri Bankrut Kenapa? Karena biayanya Pasti marah lho Well Melupakan Ibadah Itu neraka Melupakan orang tua Itu lurhakan Melupakanmu Mana bisa ya Itu saya bilang ya Melupakan Ibadah Itu neraka Melupakan orang tua Itu lurhakan Melupakanmu Mana bisa Kegombal banget Tapi ini next quotes lah Quote yang keren teman-teman Next Seling ku boleh Asal rasa sayang Sama istri Jangan sampai hilang Berani Berani? Ngebut adalah ibadah Semakin ngebut Semakin dengat Apa? Ngebut adalah ibadah Semakin ngebut Semakin dekat Dengan Tuhan Ada yang mau Dekat dengan Tuhan Dengan cara ngebut? Silahkan Well Gampang berikutnya Jangan ngaku cantik Kalau belum Macari Prianggur istri Maksud lo? Well Tulisan-tulisan Yang di belakang Blotrack ini Yang sering kita jumpai Sehari-hari Mencukup menghibur Teman-teman Next lagi Putus cinta Soal biasa Putus rem Mati kita Iya-iya lah Bahaya Mobil truk sebesar itu Penurunan Tanjakan Yang sangat terjal Lalu remnya Tiba-tiba putus Tentu lebih bagus Putus cinta Daripada mengalami Sat-sat seperti itu Well guys Setia itu mahal Betul Makanya Tidak bisa dilakukan Oleh orang Murahan Berarti Orang yang tidak setia Itu murahan Gitu ya waksudnya Teman-temannya Sepakat belum nih Karena yang setia Bakal kalah Dengan yang selalu Ada Saya jadi Keringat dengan teman saya Dan memang beberapa Kisah seperti ini Teman-teman Terbukti nih Banyak Kasus yang alami Seperti itu Sama-sama Kemudian Long distance Lalu Ada seseorang yang hadir Yang selalu hadir Setiap hari Setiap saat Maka hilanglah Yang lama itu Saya pernah Bikinkan puisi Tentang ini Sejaringan Nanti linknya Saya taruh Di atas Di atas sini Hampir mirip Dengan ini kisahnya Jadi kisah Seseorang Yang cintanya di kalahkan Oleh seseorang Yang selalu ada Ketika dia Menjalani LDR Atau Long distance Relationship Ada puisinya disini Welcome Nyalin Nyalin kiri Materialistis Materialistis Tapi kadang orang bilang Materialistis itu Ya realistis Tapi percayalah Ada yang lebih dari itu Teman-teman You will get it Dan saya jelaskan Dan saya jelaskan Panjang lebar You know lah Bahwa Ada orang-orang Yang berpikiran Seperti itu Pun ada orang-orang Yang tidak berpikiran Seperti itu Dia maunya Membangun dari nol Sama-sama Kerja bareng-barek Sukses bareng-barek Menikmati bareng-barek Good Ini pasal bugis Tuan-tuan Tuan-tuan Yang tinggal Di luar Sulawesi Atau bukan orang Sulawesi Ini trek dari bugis pasti Sadyano antriku Mailok kalisu Artinya Siap-siap Dek Saya sudah mau pulang Maksudnya ini disuruh Siap-siap Masak di rumahnya Siapkan makanan Atau apa I don't know Yang jelas Sadyano Siap-siap lah Abang mau pulang Itu maksudnya Next Don't reach people Difficult Don't reach people Difficult Don't Jangan Reach Kaya People Orang Difficult Susah Don't reach People Difficult Jangan Kaya Orang Oh iya Don't reach People Difficult Itu maksudnya Jangan kaya Orang Susah Jangan Kaya Orang Susah Good Oke Next Lagi teman-teman Jangan jarang Bukan Murim Jadi antar Mobil satu Dengan mobil yang lain Itu tidak boleh Berdekatan Teman-teman Tidak boleh Berdekatan Kalau bukan Murim Berarti Kalau mobilnya Ini Murim Kendaraan satu Dan kendaraan lainnya Murim Tidak apa-apa Disenggol dikit Tidak apa-apa Ditabrak Sampai penyer Tidak apa-apa Namanya juga Murim Gitu ya Mungkin ya Well Meski Meski aku gagal Membuka hatimu Tapi setidaknya Aku pernah Membuka Resletingmu Meski aku gagal Membuka hatimu Setidaknya Aku pernah Membuka Resletingmu Tidak apa-apa Oh iya Pasti ini Tukang jahit Tukang jahit Tukang jahit Waktunya ya Jangan pikir Macam-macam Ini tukang jahit Jadi ceritanya Dian kenalan Dia gagal Membuka hatinya Tapi si Cereka atau secoh ini Datang ke rumahnya Minta dibenerin Resleting celangannya Gitu ya Waktunya ya Oke Next Truk ini memang jelek Sopirnya juga jelek Yang baca Saya tidak mau lanjutkan Lanjutkan sendiri Aku janji Tidak akan nakal lagi Iya Harus berjanji Kita tidak boleh nakal Kalau aku Nakal lagi Nanti aku janji lagi Iya Ya Mending tidak usah berjanji Teman-teman Kalau Aku janji Aku janji Tidak akan nakal lagi Tapi kalau aku nakal lagi Aku akan janji lagi Apapun itulah Suka-suka Jangan terlalu memikirkan Kata orang lain Karena manusia punya mulut Belum tentu punya otak Jangan terlalu memikirkan Kata orang lain Karena manusia punya mulut Belum tentu punya otak Banyak orang-orang yang hidupnya tersiksa Karena memikirkan perkataan-perkataan orang lain Teman-teman So you have to Go 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 Baju terus Lurus Fokus pada apa yang kamu mimpikan Buka jejaring Apapun yang bisa Men sukseskan kamu Fokus Raih impian Berdoa Berusaha Dan Selalu menempat kebermanfaatan Saya suka sekali dengan yang ini Well teman-teman Demikian sekitarnya Kurang lebih 19 The word behind the track Kata-kata Atau tulisan-tulisan Yang ada di belakang mobil track Sekiranya teman-teman Pernah melihat Tulisan-tulisan Yang di belakang mobil track Yang Yelene Unik Kocak Apapun itu Jangan lupa nih Kita berubah lagi Tulis di kolom komentar Kata-kata Atau kalimat Yang pernah teman-teman Lihat di belakang mobil track Well guys Oke Terima kasih ya Telah nonton video ini Terima kasih telah like video ini Ditunggu like-nya ya Like sebanyak-banyaknya Kemudian Bagi teman-teman Yang baru bergabung Di channel ini Ini channel youtube kita Semoga Terus Bermanfaat Dan Terus Menghibur-menubat Kebermanfaatan Subscribe Bagi anda yang belum subscribe Saya Winda Mai See you the next time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini